Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terkenalkan nama saya Muhammad Neralis NGB NPM 20110224 dari kelas 5D reguler pagi banjir baru dari jurusan teknik informatika disini saya ingin merealisasikan logo sesuai kreatif brief yang saya buat disini saya membuat nama usahanya titik koma lalu nama slogannya ini terus contoh desain yang saya sukai yaitu simple minimalis intinya ada nama usahanya dan aksen titik komanya ini maksudnya lalu warna logo yang saya inginkan adalah napi dan gold sesudah itu saya membuat warnanya warna napi dan gold yaitu disini primerinya primerinya diambil dari warna napi lalu goldnya itu saya jadikan warna sekundari lalu ada fontnya ini lalu sudah lalu saya cari tentang logonya dulu di Pinterest saya download download kalau sudah kita masuk ke aplikasinya yaitu pigma saya disini menggunakan pigma kalian bisa mengaksesnya melalui webnya ataupun aplikasinya saya disini menggunakan webnya yaitu di pigma.com pertama-tama kita bikin neo design dulu klik disini kita tunggu kalau sudah terbuka kita bikin ganti namanya dulu terus kita ganti namanya misalnya logo lalu kita bikin frame disini frame kita bisa menyelesaikan mau device-nya apa ini saya sembarang aja bikinnya yaitu misalnya segini segini kalau sudah kita masukkan contoh logo yang kita download tadi di Pinterest caranya yaitu klik disini level flash image atau ctrl cpk kalau sudah kita ambil logonya yang mana sebenarnya ini kalau ini kita anak di bawah dulu kita drag oke kalau sudah kita masukkan ke sini caranya tinggal drag ya drag masuk oke kalau sudah masuk kita terbesar dulu ini ngezoomnya yaitu dengan klik ctrl lalu mouse kalian sorot ke atas ini kalau kalian kunci image ini agar tidak gerak-gerak kita kunci kalau sudah dikunci kita zoom dulu kita zoom lagi zoom oke kita geser zoom lagi zoom oke kalau sudah begini kita bikin pen tool ini kita klik pen lalu kita trace kita bikin sesuai polanya sesuai yang ini pertama-tama kita klik lalu tarik seperti biasa mau kemana ini tarik ke titik sini oke klik terus ke titik sini disini kita klik tahan lalu kita ada gerak-gerakkan sesuai mau kemana ini sambil ditahan kliknya oke kita sesuaikan kita zoom dulu kita zoom oke kita sesuaikan nanti kita sesuaikan kembali ini kita klik disini oke lalu kita tarik lagi tarik dari sini lagi lalu seperti tadi kita bikin lagi tarik di klik tahan melalui arahkan oke oke segini mungkin oke kita ini kan arahnya kesembarangan caranya kita klik disini dulu oke maka hilang oke lanjut kita disini lalu kesini disini lalu kita 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 klik disini lalu satukan oke selesai lalu klik down lalu ini kita mau melihat hasilnya disini kita klik mata ini nah maka begini polanya lalu kita rapikan caranya ke vector ini kita klik klik double klik disini sampai titik titik ini muncul kalau kita rapikan caranya yaitu kita tarik aja ini kita klik seru kali maka akan muncul barisnya nih kita tarik tarik kita arahkan sesuai polar oke mungkin disini klik kita klik kita arahkan dan kita zoom dulu kita mini zoom oke sudah gimana lagi disini kita klik satu kali kita arahkan klik disini arahkan 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 oke oke sudah kalau disini kita rapikan oke disini disini kita tarik ke dalam sedikit oke kalau disini kita rapikan oke kalau sudah kita lihat lagi kita hilangkan klik mata ini makasih ini lalu yang ini kita copy card kita masukkan keseberang caranya yaitu ctrl D ops salah ini kita klik lalu kita ctrl D kita 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 ctrl D tadi lalu kita ctrl D maka terduplikat yang dua ini faktor dua kita klik kanan disini lalu kita horizontal lalu kita masukkan disini jadi kita rapikan zoom rapikan oke rapikan oke sudah lalu yang ini tadi yang bantuan tadi kita pilih makasih ini logonya kalau sudah kita grup ya eh kita apa nih kita warnai sesuai yang tadi kita pilih warnanya color permiring dan copy lalu yang tadi kita matikan lalu yang ini kita ambil struknya struknya kita hilangkan lalu di file yang kita tambah lalu masukkan nilainya atau kalian bisa pilih juga disini bisa pilih kita bisa gradient sesuka hati lalu ini kita paste nilain tadi lalu kita enter makanya ini hasilnya lalu sebelumnya kita ambil warnanya ambil yang ini vector 2 kita hilangkan tambah ini maka selesai lalu kita bikin titik komanya yang ini kita apa itu kita geser aja kira ada space untuk titik koma oke segini mungkin kalau sudah kita bikin pakai iphone aja kali pakai iphone lalu kita klik sini kita titik koma lalu ambil kita block lalu kita masukkan tadi pakai phone apa tadi disini saya menggunakan epogria 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 risolah oke sudah lalu kita tambahkan ukurannya misalnya berdu sebenarnya mungkin oke cukup oke 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 masukkan ke tengah oke kita warnai kita warnai warna abu-abu hampir oke maka logonya sudah selesai kita bikin namanya aja lagi kita bikin kita nomor peng sini ada titik koma titik koma oke kita kecilkan teblok jadi kecilkan jadi kecilkan jadi cukup ini menggunakan apa nih fontnya kita cek fontnya epogria epogria oke oke lalu kita warnai pakai warna yang ini napi kita ambil warnanya oke selesai titik koma kita tambahkan aksen kayak misalnya indonesia kita ganti fontnya jadi mungkin putin mungkin pin oke oke sudah kita jadikan api ini mungkin medium oke sudah kita kecilkan ukurannya menjadi 20 Oke sudah letakkan di tengah Oke warnanya kita ambil kembali disini Oke selesai lalu kita rapikan ini letaknya biar saya jajar Oke 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 kalau kita grup caranya kita select semuanya select lalu ctrl B maka jadi kalau kita letakkan di tengah caranya sini maka jadi sudah kalau sudah kita export aja tidak klik sini export lalu kita pilih mau berapa nih ukurannya kalanya mau jadi apa mungkin saya jadikan dua lalu saya export maka selesai dan ini hasilnya ada titik koma Oke mungkin segitu saja tutorial dari saya sangat hidupnya mohon maaf lebih tapi keluar hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai biasa